Intro Di like, share, dan subscribe ya teman-teman Si Rubah Yang Licik Cerita kali ini bermula dari dalam sebuah hutan yang lebat Hutan ini bukan saja dipenuhi oleh pohon dan berbagai macam tumbuhan Tapi ada juga berbagai jenis hewan Di saat malam hari, para hewan ini biasanya akan keluar untuk mencari makanan mereka Alkisah, ada seekor tikus yang baru saja keluar dari sarangnya di dalam tanah Ia keluar hendak mencari makan Ah, aku lapar sekali Semoga saja tidak ada hewan buas yang mengincarku kali ini Kata si tikus Ia berjalan pelan-pelan Mencoba mengendus di mana ia bisa mendapatkan makanan Sambil terus berhati-hati dari hewan yang bisa memangsanya Sesampainya di pinggir sungai Ia mendapati tumpukan buah Wah, siapa ini yang menumpuk buah-buahan? Semua masih segar dan pasti enak Katanya gembira Ia pun mendekati buah-buahan itu dan memakannya dengan lahap Setelah kenyang, ia pun berjalan kembali menuju sarangnya Hari ini, ia merasa sangat beruntung Karena langsung menemukan lebih dari cukup makanan dengan cepat Karena terlalu kenyang, ia pun mengantuk Si tikus kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak Di sisi hutan yang lain Ada seekor rubah yang juga sedang mencari makan Rubah bisa memakan buah-buahan dan sayuran Tapi, mereka juga butuh daging Dengan memangsa hewan-hewan berukuran kecil Seperti ikan, burung, kodok, dan juga tikus Wah, pada kemana ya hewan-hewan mangsaku Biasanya, ada saja yang lewat Tumben, malam ini kok sepi sekali Kata si rubah sambil celingukan ke kiri dan ke kanan Kalau terus begini, aku bisa menderita kelaparan Kata si rubah Kemudian, ia memutuskan untuk terus berjalan Sambil berharap bahwa ia akan menemukan mangsa buruannya Tiba-tiba, ia melihat ada si tikus yang sedang tertidur karena kekenyangan Nah, ini dia mangsa yang empuk Tinggal sergap, kenyang deh Begitu kata si rubah Tapi kemudian, si rubah berpikir Kalau ia gegabah, maka tikus bisa kabur dan ia gagal makan Aku harus mencari akal supaya tikus ini jangan sampai lolos Katanya Aha, ia mendapatkan sebuah ide Aku akan berpura-pura baik dengan mengajaknya jalan-jalan mengelilingi hutan rimba yang luas ini Nanti, begitu ia lengah, barulah aku akan menyergapnya Dengan cara seperti itu, ia pasti tidak akan bisa kabur dari cengkramanku Ini jelas sebuah ide yang sangat pintar bukan? Begitu kata si rubah dalam hatinya Maka, si rubah pun berjalan perlahan mendekati agar tikus tidak kaget dan langsung lari Ia pelan-pelan berkata Hei kamu tikus, ayo bangun, aku ingin berteman dan bermain bersamamu Tikus pun terbangun dan kaget melihat ada rubah berdiri di depannya Jangan takut, aku tidak bermaksud jahat Aku ingin sekali mengajakmu jalan-jalan mengelilingi hutan ini Kamu bisa naik ke punggungku seolah kamu sedang menunggang kuda Kita akan pergi jauh ke dalam Siapa tahu, kamu nanti bisa mendapatkan lebih banyak makanan di sana Nanti, aku akan mengantarmu kembali lagi ke sini Bukankah itu akan sangat menyenangkan? Kata si rubah Si tikus kaget Tapi merasa sangat senang sekali mendengar tawaran si rubah Wah, kamu serius Aku jelas senang sekali kalau kamu mau bermain seperti itu bersamaku Katanya Tentu saja Ayo naiklah ke punggungku Kata si rubah Tikus pun memanjat tubuh si rubah hingga ia bisa duduk di atas punggungnya Mereka terus berjalan semakin menjauh Melewati banyak bagian dari hutan yang selama ini belum pernah dilihat oleh si tikus Wah, indah sekali ternyata hutan ini Aku belum pernah berjalan sampai sejauh ini Kata si tikus dengan riang Hai rubah Bagaimana kalau sekarang kamu mulai berlari? Sepertinya bakalan lebih seru Kata si tikus Ia tidak sadar bahwa niat jahat si rubah akan segera mendatangkan bahaya kepadanya Rubah pun menurut Ia berlari secepat yang ia bisa Larinya begitu kencang Dengan tujuan agar si tikus jadi lengah Sementara si tikus yang tidak menyadari bahaya yang mengintainya Begitu menikmati permainan Seperti naik kuda-kudaan saja Seru dan asik banget katanya sambil tersenyum lebar Setelah beberapa saat berlari Si rubah berkata dalam hatinya Sekarang saatnya aku akan berhenti mendadak agar ia terlempar jatuh Dengan demikian aku akan menangkapnya dengan mudah lalu memangsanya Si rubah terus berlari Dan berlari Terus semakin menjauh Melewati sisi hutan yang satu ke sisi hutan yang lainnya Si tikus pun kegirangan Ayo rubah, ayo terus Dan kemudian sesuai rencananya Si rubah pun mengerem mendadak Dan benar saja si tikus terpentah lalu jatuh ke tanah Ah tidak Teriak si tikus Aduh Si tikus mengadu kesakitan Karena kepalanya membentur tanah dengan keras Kamu tertipu tikus Kamu pikir aku bermaksud baik padamu Dengar aku ingin memakanmu Karena aku lapar Aku hanya pura-pura untuk menjebakmu Sekarang kamu tidak bisa lari kemana-mana lagi Kata si rubah dengan wajah yang berubah Tidak lagi ramah seperti tadi Tikus pun menangis Ia takut sekali Dalam situasi seperti ini Ia bakalan tidak punya kesempatan untuk selamat Tapi kemudian Ia berpikir cepat dan menemukan akal Agar bisa lepas dari ancaman si rubah di depannya Rubah Aku tahu kamu akan memakanku Tapi bolehkah aku memohon satu permintaan terakhir Aku ingin bermain petak umpet untuk terakhir kalinya bersamamu Nanti kalau kamu sudah menemukanku Kamu bisa langsung memakanku Ujar si tikus Si rubah berpikir Menarik juga idenya Kenapa tidak Itu akan membuat makananku Jadi jauh lebih menyenangkan Baiklah Aku setuju Kalau begitu Kamu hitung satu sampai seratus ya rubah Sementara aku mencari tempat persembunyiannya Ayo kita mulai Kata si tikus Rubah pun menutup matanya Dan menghitung satu sampai seratus Sementara rubah berhitung Si tikus segera berlari Sekencang-kencangnya menyelamatkan diri Ia terus berlari Hingga kembali masuk ke sarangnya Ia pun selamat Rubah yang baru selesai menghitung Mulai celingak-celinguk mencari si tikus Kemana ya dia Dimana dia bersembunyi Tapi kemudian Ia pun sadar bahwa Ia sudah ditipu oleh si tikus yang cerdik Ah Aku tertipu Gagal deh aku mendapat makananku Sudah capek-capek Katanya kesal Karena merasa bodoh Ia pun terpaksa Kembali berjalan Mencari mangsa yang lain Setelah memastikan situasi aman Tikus pun keluar lagi dari sarangnya Hore aku selamat Kata si tikus kegirangan Teman-teman Pesan moral dari cerita ini adalah Akan ada saat Dimana kita berada dalam situasi sulit Dengan posisi kita sebagai yang lemah Tapi Ingatlah Bahwa kita memiliki sebuah kemampuan hebat Yaitu akal Kekuatan akal Akan mampu membawa kita keluar dari kesulitan Dan berdiri sebagai pemenang Sekian dulu cerita kali ini Ayo kita sama-sama mengasah akal Agar tumbuh menjadi orang-orang yang cerdik dan cerdas Salam Ceria Terima kasih telah menonton